Memasuki Hamin II Idul Adha 1443 Hijriah, banyak masyarakat yang ingin melakukan ibadah kurban. Namun untuk tahun ini, stok hewan kurban yang berada di penampungan dan petani hanya berjumlah 900 ekor. Dan angka ini jauh dari kebutuhan masyarakat yang ingin berkurban. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari mengklaim bahwa saat ini hanya ada 900 ekor stok hewan kurban yang ada di penampungan dan juga yang dilaporkan oleh para peternak. Angka ini tidak mencukupi dengan kebutuhan masyarakat yang akan melakukan ibadah kurban pada tahun 2022 ini. Dijelaskan oleh Tuan Kuhafiq, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, bahwa untuk stok dan peminat hewan kurban pada tahun ini sangat berkurang. Dirinya mengatakan untuk stok sapi ada sebanyak 250 ekor, kerbau 200 ekor, kambing 300 ekor, dan domba sebanyak 150 ekor. Sedangkan untuk kebutuhan masyarakat untuk kurban di Batanghari ada sebanyak 1.800 ekor hewan kurban. Dikatakan Tuan Kuhafiq, kekurangan stok hewan kurban disebabkan adanya serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan. Dan hewan yang akan dikurbankan harus sudah diperiksa secara medis. Bahkan harus mendapatkan surat keterangan yang menerangkan bahwa hewan tersebut dalam keadaan sehat dan siap untuk diperjual belikan. Untuk saat sekarang ini, kerbau 200, kambing 300, dan domba sebanyak 100 ekor. Untuk yang dibutuhkan, wang kurban di tahun ini ada berapa yang dibutuhkan? Sekitar 1.800.